Hai internet, Gilbert Gigi Isir Sekarang gue pengen review si Garmin Instinct Esports Edition Dan menurut gue ini salah satu jam tercanggih yang pernah gue coba Ya udah ada disini boxnya Garmin Instinct Esports Jadi sebelum kita unboxing, gue pengen kasih tau Kalo kalian beli di Gigi Tech, inget ya Ada garansi dari TAM selama 2 tahun Dan dijamin pasti barangnya ori dan gak bakal bermasalah Oke, langsung aja kita unboxing si Garmin Instinct Esportsnya Tentunya kita pasti dapet kartu garansi dari TAM yang tadi gue bilang Dan garansinya 2 tahun ya Dan ini quick start guide dari Garmin untuk ke Garmin Connectnya Kita dapet apa aja sih? Kabel charger Dan seperti biasa kalo Garmin bentuknya kayak colokan begini Lalu kita dapet sticker dari Garmin Dan tentunya kita dapet buku manual Nah ini dia Garmin Instinct Esportsnya Coba gue pengen pake So itu aja unboxing dan isi dari kotak si Garmin Instinct Esports Kita lanjut ke reviewnya Yuk Jadi Garmin Instinct sendiri tuh udah varian cukup lama dari Garmin Yaitu dia adalah sebuah smartwatch dengan desain yang tangguh, kokoh, dan laki banget Dan Garmin sendiri juga udah pernah keluarin versi solar Yaitu Garmin Instinct Solar Yang bisa nge-charge sendiri pake solar panel di jamnya Oke, sekarang gue langsung aja ke Garmin Instinct Esportsnya Pertama gue pengen bahas desainnya Desainnya itu stealth banget menurut gue Gaming look Dan kalo setup kalian tuh RGB-RGB gitu Ataupun neon-neon gitu Bakal cocok banget deh Kayak rasa-rasa kayak cyberpunk gitu ya Pokoknya gaming look banget Keren deh Untuk dimensinya di tangan gue itu cukup sedang Gak gede, gak kecil Untuk jam kayak model tactical gini Next, bahan dari Garmin Instinct Esports sama kayak Garmin Instinct biasa Yaitu berbahan fiber reinforced polymer Dengan sertifikasi yaitu military grade 810 Jadi udah dijamin Tahan debu, tahan guncangan, tahan getaran Tahan kedalaman air hingga 100 meter Tahan omongan gue ya yang kalo ngomong Aku chat sama kamu doang Next, berat dari Garmin Instinct Esports sendiri Beratnya cuma 52 gram Berat ini termasuk cukup ringan di tangan gue Dan enak banget pas dipake Lernya sendiri berupa monochrome Dengan bahannya yaitu Translative Memory in Pixel Atau disebut MIP Jadi tuh keliatan jelas banget Walaupun di bawah sinar terik matahari Dan jam ini juga mempunyai backlight brightness Yang bisa diatur dari 5% Sampai kecerahan 100% Strap dari Garmin Instinct Esports sendiri Terbuat dari rubber Dan menurut gue tuh enak banget dipake Di tangan gue Bahkan kalo misalnya dipake lama-lama gitu Gak bakal bikin gatel-gatel Dan gak bakal ngeganggu gameplay kalian friends Oke kita lanjut ke basic feature dari smartwatchnya Pertama UI dari jamnya itu mudah banget Walaupun gak ada touch screen Dengan tombol-tombolnya yang terkonfigurasi Ada 3 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan Jadi di sebelah kiri tuh ada 3 tombol Lalu di sebelah kanan ada 2 tombol Jadi ini namanya tombol CTRL Kalo kalian tekan sekali itu sebenernya buat hidupin backlight Liat Tuh Dan bisa matiin lagi kalo tekan sekali juga Lalu kalo misalnya kita tekan si CTRLnya ini Dia akan masuk ke control menu Next kita bahas tombol yang disini nih Yang di tengah di bagian kiri namanya menu Kalo kalian tekan sekali itu untuk scroll up menu-menu Si Garmin Instinct Sport ini Dan kalo misalnya ditahan Akan masuk ke setting Next di bawahnya ini ada tombol namanya ABCD atau down Jadi kalo misalnya kalian tekan itu Dia akan scroll up ke bawah Scroll upnya adalah aktivitas-aktivitas kita Dari jam Garmin Instinct Sport Dan kalo misalnya kalian tahan si tombol ABCD ini Dia bakal masuk ke shortcut kompas Altimeter Lalu juga ada barometer Next di sebelah kanan ada tombol GPS Tulisannya ini GPS Kalo kalian tekan sekali dia akan masuk ke mode olahraga Bisa e-sport Kalo kalian scroll down itu tentunya ada jalan Ada lari Ada bersepeda dan lain-lain Nah kalo kalian misalnya tahan tombol GPS ini Dia akan masuk ke mode GPS Dan akan mencari sinyal GPS Lalu tombol set di bagian bawah kanan ini Berguna untuk misalnya kita balik ke menu utama Nah bisa kayak gini Nah jadi ini berfungsi buat back ya Kalo bisa dibilang Dan kalo misalnya tahan tombol set ini Akan masuk ke shortcut seperti alarm Lalu ada quick timer Ada stopwatch juga disini Lalu ada alert untuk aktivitas cuaca juga Nih kayak begini Oke tombol-tombol udah Kita lanjut UI dari aplikasi tentunya Garmin Connect Dan gampang banget kalo misalnya kita mau liat data-data Dari hasil perekaman ataupun penggunaan dari jam ini Garmin Instinct Esports sendiri juga mempunyai fitur yaitu bisa menampilkan notifikasi Jam ini juga mempunyai fitur media control Jadi itu kita bisa mengatur musik Ataupun Youtube Ataupun Spotify Tapi gak bisa simpen lagu disini Lalu jam ini juga mempunyai fitur yang tentunya Find my phone Kalo misalnya hp kita tuh hilang Ataupun keselip Kita bisa pake fitur ini untuk menemukan hp kita Watch face dari Garmin Instinct Esports sendiri itu Terbatas dan cuma bisa dipilih dari jamnya aja Gak bisa lewat aplikasi Garmin Connect Ataupun Garmin IQ Si Garmin Instinct Esports ini tentunya sudah punya built-in GPS Dan GPSnya juga canggih Yang mendukung Gronas dan Galileo Tentunya Garmin udah gak perlu ditanya lah soal-soal sensor-sensor Apalagi heart rate-nya Yang udah real time banget dan bakal akurat banget mengukur heart rate kita Next tentunya ada sensor accelerometer Yang untuk mengukur kecepatan kita saat kita berlari ataupun berjalan Dan ada altimeter Ini sudah built-in Yang itu tentunya untuk mengukur ketinggian Dan juga floor climb kalau misalnya kita naik tangga Ataupun kita lari untuk nanjak ataupun turunan Itu bisa dihitung secara real time pake si altimeter serbut Next ada sensor namanya barometer Ini menurut gue keren banget Jadi ini bisa menghitung kelembapan udara Dan bisa mengasih tau kalau misalnya kayaknya mau hujan nih Atau kayaknya berawan doang Nah itu fungsi dari barometer Next si Garmin Instinct Esports sendiri sudah mempunyai sensor temperatur Jadi itu bisa mengukur suhu di sekitar kita saat kita misalnya berolah raga ataupun berlari Lalu jam ini juga mempunyai built-in kompas dan juga ada navigasi di jamnya yang berupa garis saja gitu ya Kalau kita lagi melangkah itu akan terukur tuh garisnya Tapi garisnya ini kayak cuman flat doang Bukan tirin Kalau misalnya tirin mungkin bisa dijumpai di Garmin Fenix Tentunya Garmin Instinct Esports sendiri juga mempunyai sleep tracker ataupun sleep monitoring Yang bisa mengukur kayak misalnya light sleep, deep sleep ataupun ram Yang mengukur kualitas tidur lah intinya Seberapa kita baik tidur ataupun lelap tidurnya Next ada fitur-fitur yang khas Garmin banget yaitu body battery Jadi itu body battery itu kayak mengukur energi di tubuh kita Dan juga ada stress level yang tentunya untuk mengukur stress kita Dan ada intensity minutes yang mengukur keaktifan tubuh kita Dan ada yang namanya ENT Plus Jadi itu berguna untuk menyambungkan tracker-tracker dari fitness device gitu Yang compatible sama ENT Plus Dan bakal kasih data-data kalian yang lebih akurat lagi saat kalian fitness Ataupun berolahraga Next gue bakal bahas sport modenya Tapi gue gak bakal lama-lama sama sport modenya Jadi cuman singkat aja Kita lihat sport modenya Jadi si Garmin Instinct Esports ini mempunyai total 28 mode olahraga yang lengkap banget Dan gue taruh aja ya di deskripsi Biar kalian bisa baca mode-mode apa aja yang ada di Garmin Instinct Esports ini Oke sebelum gue bahas data-datanya gue pengen kasih tau nih Di Garmin Instinct Esports itu punya fitur yang keren banget menurut gue Yaitu namanya 3D Speed dan 3D Distance Nah disini gue on-in dua-duanya Karena bakal lebih akurat lagi pas kita lari ataupun berolahraga Dari data-data yang diambil dari olahraga kita Jadi di data-datanya tentunya pasti ada mapnya Kita bisa pilih misalnya ada pace-nya Ataupun ada heart rate-nya Ataupun ada elevation-nya Mode-modenya Kita bisa lihat disini Next ini adalah rekapan data-datanya Tentunya ada kecepatan ada pace Lalu ada speed juga Lalu juga ada elevation Karena disini udah punya built-in altimeter Tentunya pasti elevation-nya lebih akurat lagi Lalu ada kalori dan temperatur Karena si Garmin Instinct Esports juga mempunyai sensor yaitu pengukur suhu Jadi disini bakal ketahuan kita lari itu di lingkungan berapa derajat gitu suhunya Lalu ini lap-lapnya Kalian bisa lihat Nah ini kayak lebih barcatnya Yang data-datanya menurut gue gila lengkap banget Dan gak perlu ditanya lagi lah keakuratannya kalau Garmin mah Next tentunya namanya juga Garmin Instinct Esports Jadi gue bakal bahas fitur Esportsnya Yang pertama Garmin Instinct Esports ini mempunyai aplikasi yang namanya Garmin Stream Up Jadi Garmin Stream Up itu bisa broadcast real time Heart rate kita Stress level kita Ataupun body battery kita Di aplikasi streaming Ataupun recording saat kita bermain game Dan gue bakal kasih tutorial buat kalian Untuk mengkonfigurasikan si Stream Up ini Ke aplikasi streaming Ataupun recording Kayak misalnya gue pakenya disini OBS ya Yang basic aja Dan gue bakal kasih tunjuk ke kalian Permainan Valorant gue Yang bisa kalian lihat Sekarang So jadi gue pengen kasih tau Tutorial sedikit aja Bagaimana caranya kita gunain si aplikasi stream upnya Ke aplikasi streaming Kayak misalnya OBS Ataupun yang lain Tapi disini gue pake OBS aja Yang udah main stream dan gratis Bisa kalian download Nah tentunya Awal pertama kita buat scene dulu Jadi disini gue udah buat scene Namanya Garmin Instinct Esports Kalau mau buat scene kalian tuh tinggal klik tanda panah gini aja Terus masukin deh namanya apa Langsung muncul disini Nah disini kalau mau record Kalian tinggal plus aja Terus Munculin display capture Jadi display capture itu kalian tinggal oke aja Terus tinggal oke oke aja Dan langsung bakal muncul Si layar monitor kita begini Nah ini kalian tinggal drag aja Untuk penuhin si layar stream kalian Ataupun recording kalian Kalau udah begini tentunya Gak seru dong kalau misalnya stream Masa gak ada yang buka kita Kalau mau munculin muka kita Atau wajah kita Tinggal klik tanda panah disini Langsung pilih video capture device aja Langsung klik oke Nah disini udah kelihatan ya Ini webcam gue Tapi gue gak suka nih Webcam gue Jelek banget Jadi gue pake si droidcam Yaitu aplikasi yang bisa bikin hp kita Jadi Webcam kita Langsung klik aja Droidcam Terus juga Nah Udah kan Gampang banget Dan lebih jernih kelihatannya Ini tinggal oke aja Nah Tapi gak mungkin dong segede ini Ini tinggal kalian kecilin aja Dan letakin mungkin di sini aja nih Lebih enak Tapi jangan lupa nih Ini banyak banget Kalian Atau para streamership Yaitu Audio dari desktop Atau komputer kita Nah itu jangan lupa Kalian tinggal plus Supaya Suara gamenya tuh Bisa kerekam juga Saat kita Recording Ataupun Streaming Itu audio Output capture nya Kalian pilih aja Nah ini Di create new aja Langsung Device nya Gue pilih Speakers real tech High definition audio Yaitu Tentunya speakers Gue Dan oke aja Oke disini udah muncul Desktop audio Ini Berguna untuk Merekam Si desktop Ataupun laptop kita Saat kita bermain game Suara suaranya Suara game ya tentunya Kalau mic nya Itu otomatis Udah ada Nih disini Oke Setting OBS Udah Gue bakal langsung ke Garmin stream up nya Langsung Aplikasi Garmin stream up nya Disini Kalau mau pake stream up Kalian itu Aktifin Teken tombol GPS Di Garmin Di Garmin insting Esports nya Dan langsung ke detect Ini pilih aja Dan oke Langsung Gampang banget Ke connect Tentunya kalian juga harus Nyalain bluetooth kalian Supaya bisa connect juga ya Ke Si aplikasi stream up ini Tentunya bluetooth nya dari Laptop Ataupun PC kalian Nah disini udah keliatan nih Ini Ini namanya Values Dan ini namanya Overlay Atau icon nya ya Jadi value nya kalian bisa customize Bisa begini Bisa begini Bisa begini Terus kalian juga bisa Menampilkan Atau tidak menampilkan Si overlay nya Kalian pilih misalnya Heart rate nya gak mau Ditampilin Nah seperti ini Kalau misalnya mau ditampilin lagi Single tekan lagi Dan warnanya juga Kalian tuh bisa atur-atur nih Disini Misalnya tekan tombol disini Untuk warna dasarnya Nah disini gue pilih ini aja Dan tulisannya juga bisa kalian Atur-atur nih Tuh Lalu kalau udah Tinggal create Overlay aja Nah akan muncul seperti ini Ini kalian diamin aja Dan langsung Kita balik lagi ke OBS nya Oke Kalau udah Tinggal tekan plus aja Nih disini Dan Pilih namanya Window Capture Nah kalau udah pilih Window Capture Oke aja Dan disini kalian tuh Pilih Widow nya mau apa Pertama gue bakal masukin Values dulu yang tadi Nah seperti ini Dan tinggal oke aja Nah kalau kayak gini Kan masih ada hijau-hijau nya nih Ini kalian klik Kanan aja Pilih filters Dan ada icon plus disini Klik aja Pilih chroma key Ini oke aja Dan sudah deh Ijo-hijo nya ilang Nah ini close aja Oke Gue bakal taruh disini Agak gede kali ya Biar sejajar Oke jadi udah nih Values nya Gue bakal tambahin Tadi kita Bikin icon ya Kalau mau bikin icon Tinggal Windows Capture juga Dan Pilih yang namanya tadi nih Heart rate Dan langsung deh Oke muncul Oke itu aja tutorial Dari aplikasi stream up Ke OBS Jadi habis ini Gue bakal main game Pake setup Begini nih Cek gede aja Kita main game Oke Match found Last player standing Enemy removed Oh my god Bomb One enemy So jadi itu permainan Valorant gue Yang cupu Ya namanya juga cuman iseng-iseng doang Gue esportan Kalau diajak main Kalau gak diajak Ya gue tidur Kalau misalnya kalian mau nyari Gameplay yang epic banget Yang seru banget Gue bisa saranin kalian Nonton channelnya si Budi Minister Dia itu brand ambasadernya langsung Dari Garmin Instinct Esport Skillnya tuh Eh jauh lah di atas gue lah Esport feature udah Sekarang gue bakal bahas Additional Atau fitur-fitur tambahan Dari Garmin Instinct Esport Yang pertama Jam ini mempunyai Kalori in and out Dan hydration Lalu juga bisa Side weight Ataupun bisa Atur body goals kalian Ada fitur timer juga Stopwatch Alarm Agenda Cuaca Dan juga ada fitur Kas Garmin Yaitu Lifetrack Incident Jadi kalau misalnya Amit-amit kalian kenapa-napa Misalnya kayak olahraga Terus jatuh Kalian bisa tuh hubungin Orang-orang terdekat Yang bisa langsung Bantu kalian Dan fitur-fitur Kas Garmin Instinct Juga ada tentunya Di Garmin Instinct Esport Sendiri Yaitu ada Pemantauan siklus matahari Sunrise Ataupun sunset Lalu juga ada Pemantauan siklus bulan Dan ada fitur-fitur Kas Garmin Yaitu Zero Doctrack Dan FI-RB Jadi ketiga fitur itu Berguna Kalau misalnya Kalian punya device-device Dari Garmin Yang bisa terkoneksi langsung Sama si Garmin Instinct Esport ini Next Gue bakal bahas Baterai dari Garmin Instinct Esport sendiri Dan menurut gue Jam ini tuh Awet banget Salah satu Yang terawet Yang pernah gue coba Oke Dari seminggu pemakaian gue Dari 5 bar Gue bisa nyampe itu 2 bar Gue pake lari Gue pake tidur Gue pake mandi Gue gak pernah lepas Selama seminggu Awet banget sih Dari 5 bar ke 2 bar Dan klaimnya Garmin itu Dia bakal bisa 14 hari Di mode smartwatch Dan 80 jam Di mode Esport Dan 14 jam Di mode GPS Dan 35 jam Di mode Ultratech Yang kalau misalnya Ultratech itu Digunakan Kalau kalian tuh Pengen Lari jauh Di hutan-hutan gitu Jadi kan perlu GPS Tapi harus tetep irit Tapi Garmin Instinct Esport sendiri Tentunya mempunyai kekurangan Yaitu Waspacenya gak bisa kita download Di Garmin IQ Dan tidak punya banyak variasi Hanya ada di Jam ini aja Dan kita bisa juga Customnya di jam ini aja Yang kedua Jam ini gak punya Pengukur VO2 Max Yaitu Tingkat kebugaran Dalam diri kita Ataupun Saturasi oksigen Atau pulse oximeter Yang bisa disebut SPO2 So jadi kesimpulannya Dengan harga 4.799.000 Menurut gue Garmin Instinct Esport ini Worth it banget Apalagi kalian itu Player ataupun Streamer Esport Yang suka banget Main game Dan pengen bikin Streaming kalian tuh Lebih next level lagi Dan bakal Lihat keliatan keren Tapi jangan lupa Basenya inilah Garmin Instinct Smart loss Tentical dari Garmin Yang punya pengukuran Segudang Dan akurat banget Jadi kalian tuh Juga bisa menggunakan Jam ini di outdoor Ataupun menemani Adventure kalian Yang juga bakal Lebih next level lagi Sekian review Dari Garmin Instinct Esport Edition Kalau kalian tertarik Sama jam ini Link pembelian Gue taruh ya Di bawah Deskripsi Seperti biasa Oh iya friends Bagi kalian yang mau Belanja di Geekitech Gue punya voucher Cashback nih buat kalian Kalau kalian biasanya Belanja di Tokopedia Geekitech Juga ada di Tokopedia Untuk Geekitech Power Merchant Kalau ada vouchernya Geekithub PM Kalau misalnya Kalian belanja di Geekitech Official Store Kode vouchernya Geekithub OS Dan kalau kalian Biasa belanja di Shopee Geekitech Juga hadir di Shopee Dengan kode voucher Cashbacknya Yaitu Geekithub Jangan lupa subscribe Like Comment and share Ke teman-teman kalian Yang berminat Sama si Garmin Instinct Esports ini Jangan lupa Tekan lonceng notifikasi Supaya kalian tau Update-update Apa aja Yang terbaru Dari Geekithub Dan jangan lupa juga Follow Geekitech ID Supaya kalian tau Produk-produk Atau barang-barang Yang menarik Apa yang kita jual Thank you for watching friends Maaf bila gue ada Salah dalam penyampaian kata Sampai jumpa Di lain kesempatan Gue Gilbert Salam Gigi Sampai jumpa